Hai guys, bertemu lagi dengan saya disini Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Yang judulnya gue taruh di pin komentar ya guys Oke, gak perlu berlama-lama lagi Langsung saja yuk Let's mulai Kita bersama Kisah diambil Kewali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Lulu Sedang berolahraga Tidak selang berapa lama Kekasihnya yang bernama Shane Datang dan langsung mengajaknya untuk bercocok tanam Namun disini Lulu menolaknya Dikarenakan hari ini mereka harus segera pergi ke acara pesta Halloween Di rumah pamannya Lulu Alah hasil mereka berdua pun segera bersiap-siap Setelah selesai bersiap-siap Lulu yang melihat Shane nampak kecewa Langsung bertanya Ada apa Shane? Shane pun menjawab Sembari menunjukkan sebuah surat yang menyatakan bahwa Lulu telah diterima di sebuah universitas yang ada di luar kota Shane yang tidak ingin LDR-an pun Langsung marah Dan saat Shane sedang merobek surat tersebut Lulu yang hendak menghentikannya Malah terkena ayunan tangan Shane sampai berdarah Alhasil Lulu pun langsung pergi dari tempat tersebut Sesampainya di jalan Lulu langsung memesan sebuah taksi online untuk menuju ke rumah pamannya Di tengah perjalanan Supir taksi yang memakai pakaian badu tersebut Terus memandangi Lulu melalui kaca sepion sambil mengelus-ngelus cacingnya Lulu yang melihat hal tersebut mulai merasa tidak nyaman Satu minggu kemudian Di sebuah rumah pondok yang ada di tengah hutan Terlihat seorang pria yang bernama Dilan Sedang galau karena istri dan anaknya yang baru saja meninggal dunia Saat di meja makan Dilan yang akan makan Kembali teringat tentang anak dan istrinya yang sangat menyayanginya Dilan yang semakin merasa sedih pun Langsung menuju ke kamarnya Untuk melakukan penewasan diri Namun saat Dilan hendak menembakkan senjatanya Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara seorang wanita yang sedang meminta tolong Dilan pun langsung bergegas membukakan pintu Dan terlihat Lulu dengan wajah penuh luka Langsung meminta agar Dilan bersedia menolongnya Dilan pun bertanya Apa yang telah terjadi? Di sini Lulu menjelaskan bahwa ia telah diculik oleh seorang supir taksi palsu Serta diperkasos dan dilukai oleh pamannya sendiri Tidak selang berapa lama terdengar pintu diketuk Dilan pun langsung bergegas membukakan pintu Dan terlihat seorang pria bernama Nel yang merupakan supir taksi badut Dan juga chat yang merupakan paman dari Lulu bertanya pada Dilan Apakah Dilan melihat seorang gadis lewat di depan rumahnya? Dilan pun mengatakan bahwa ia tidak melihat siapapun lewat di depan rumahnya Tidak selang berapa lama muncul kekasih Nel yang bernama Marni Mengatakan pada Nel bahwa Dilan memiliki sebuah senjata Mendengar hal tersebut Nel, Chat, dan Marni pun langsung berpamitan dan segera pergi dari rumah Dilan Setelah mereka semua pergi Dilan pun lantas bertanya pada Lulu Mengapa pamannya tega melakukan hal tersebut kepadanya Lulu pun menjawab bahwa saat ayah dan pamannya yang bernama Chat masih di dalam penjara Ayahnya mengatakan pada Chat agar saat nanti keluar dari penjara Chat bersedia merawat Lulu Dikarenakan hukuman Chat tidak selama ayahnya Lulu Namun ternyata saat keluar dari penjara Chat yang ternyata sejak dahulu menyukai Lulu Malah menyewa jasa pembunuh bayaran yang bernama Nel Dan kekasihnya yang bernama Marni Untuk menculik dan menyekap Lulu di dalam sebuah gudang Agar ia bisa memuaskan cacingnya setiap saat Setelah mengetahui hal tersebut Dilan pun lantas mengajak Lulu masuk ke dalam kamar Dan mulai mengobati luka-luka yang ada di badan Lulu Sedangkan tidak jauh dari rumah Dilan Terlihat Chat, Nel, dan Marni Sedang merancang sebuah rencana untuk menangkap Lulu Di sini Tiba-tiba Chat yang merasa ketakutan Langsung mengajak Nel dan Marni Untuk segera pergi dari tempat tersebut Namun ajakan tersebut sontak ditolak oleh Nel Dikarenakan sesuai dalam perjanjian awal antara dirinya dan Chat Setelah Chat memperkasos Lulu Maka Nel wajib untuk menghabisi Lulu Dan Nel harus menyelesaikan kewajiban tersebut Walaupun Chat memohon untuk tidak melakukannya Mendengar hal tersebut, Chat pun hanya terdiam saja Nel pun lantas menyuruh Marni mengambil senjatanya Dan mengajak Chat untuk mendekati rumah Dilan Tidak selang berapa lama, Nel dan kawan-kawan yang melihat Dilan dan Lulu beranjak keluar rumah Langsung melepaskan beberapa tembakan ke arah Dilan Alhasil, adegan saling menembak antara Dilan dan Nel pun terjadi Dirasa keadaan semakin memanas Dilan dan Lulu pun langsung beranjak masuk ke dalam rumah Terlihat dari kejadian tersebut Marni mendapatkan luka di pinggangnya Chat pun menyarankan untuk segera membawa Marni ke rumah sakit Namun, Nel yang tidak ingin melepaskan Lulu dan Dilan begitu saja Lantas menenangkan Marni dengan mengatakan bahwa Luka tersebut hanyalah luka gore saja Nel pun lantas menyuruh Chat untuk mengantar Marni ke mobil Sedangkan ia akan tetap mengawasi pergerakan Dilan di tempat tersebut Di dalam rumah Dilan, Dilan mulai bercerita bahwa Sebenarnya, hari ini ia sengaja membeli sebuah senjata Untuk ia gunakan menghabisi nyawanya sendiri Dikarenakan, ia sudah sangat putus asa menghadapi kesedihan Setelah istri dan anaknya meninggal dunia Sedangkan di mobil, terlihat Marni sedang mengobati lukanya Bersama Chat yang semakin terlihat ketakutan Chat pun mencoba membujuk Marni untuk bersedia pergi bersamanya Dan meninggalkan Nel di tempat tersebut Dikarenakan, jika mereka tetap bertahan di tempat tersebut Bisa jadi, Dilan telah melaporkan semua kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Mendengar hal tersebut, Marni pun mengatakan bahwa Hal tersebut tidak mungkin terjadi Dikarenakan, ia telah memotong sambungan telepon dari rumah Dilan Dan Marni pun lantas mengajak Chat untuk kembali menyusul Nel Di depan rumah Dilan, Nel mulai menawarkan sebuah kesepakatan pada Dilan Agar Dilan bersedia untuk menyerahkan Lulu pada dirinya Karena jika tidak, maka ia akan segera membakar rumah Dilan Setelah matahari terbenam Namun, di sini Dilan tidak menjawab tawaran Nel tersebut Nel yang merasa dicuekin Terlihat mulai murkah dan segera pergi dari rumah Dilan Setelah agak jauh dari rumah Dilan Nel lantas mengatakan pada Chat dan Marni bahwa Jika sampai malam hari Dilan tidak juga menyerahkan Lulu Maka mereka bertiga harus masuk ke dalam rumah Dilan Untuk menghabisi Dilan dan juga Lulu sekaligus Mendengar hal tersebut, awalnya Chat menolak Dikarenakan ia tidak ingin menghabisi Lulu Namun, setelah Nel memaksanya Alhasil Chat pun mengatakan Baiklah Di dalam rumah Dilan, Dilan dan Lulu mulai menyusun rencana Untuk menghindari penyerangan berikutnya dari Nel dan kawan-kawan Mereka berdua pun mulai menutup semua jalan masuk ke dalam rumah Dan menyiapkan beberapa mainan milik anaknya Dilan Untuk dijadikan senjata Sedangkan di tempat Nel Terlihat Nel sedang mengajari Marni untuk menembak Namun di sini Nel yang tiba-tiba sakne Langsung menyerang Marni dengan jurus-jurus Ala percocok tanaman di siang hari bolong Di semak-semak sambil ditonton oleh Chat yang hanya bisa bengong saja Sementara itu di rumah Dilan Dilan dan Lulu mulai memasang beberapa jebakan Untuk menambah keamanan Jika Nel dan kawan-kawan nanti Nekat masuk ke dalam rumah Setelah Nel dan Marni selesai bercocok tanam Chat pun meminta izin untuk buang air kecil sejenak Mendengar hal tersebut Nel pun langsung mengizinkannya Namun ternyata hal tersebut hanyalah rencana Chat Untuk kabur dari tempat tersebut Nel yang merasa Chat terlalu lama Langsung mencari keberadaan Chat Chat yang tidak bisa berlari cepat Akhirnya ditangkap oleh Nel yang langsung mengarahkan senjatanya ke arah Chat Sembari menyuruh Chat untuk membuka jas dan celana panjangnya Di sini Chat mengatakan jika Nel tidak menghabisinya Ia berjanji akan menelpon kekasih Lulu untuk membujuk Lulu keluar dari rumah Dilan Dikarenakan Lulu merupakan seorang wanita yang sangat patuh pada kekasihnya tersebut Mendengar hal tersebut Akhirnya Nel pun mengampuni Chat Sementara itu di dalam rumah Dilan Dilan mengatakan pada Lulu bahwa semua rancangan jebakan tersebut Merupakan karya dari anaknya yang bernama Sinta Dikarenakan Sinta merupakan penggemar film zombie Dan ia merancang jebakan tersebut Untuk bisa selamat dari zombie Jika suatu hari nanti Di dunia nyata ada serangan zombie Mendengar hal tersebut Lulu pun terlihat mulai merasakan juga Kesedihan dari Dilan Di tempat Chat Setelah Chat menelpon kekasih Lulu yang bernama Shen Ia pun lantas memberitahu Nel untuk menunggu Shen di dekat rumah Dilan Singkat cerita saat matahari telah tenggelam Terlihat Shen datang dan langsung bertanya pada Chat Dimana Lulu berada Chat pun lantas menyuruh Shen untuk memanggil Lulu tepat di depan rumah Dilan Sedangkan Marni dan Nel tetap bersembunyi di balik semak-semak Lulu yang mendengar suara Shen memutuskan untuk keluar rumah Namun seketika Dilan langsung mencegahnya Dikarenakan menurut Dilan Ini hanyalah sebuah jebakan saja Shen yang merasa Lulu sedang dalam bahaya di dalam rumah tersebut Langsung mendorong Chat Dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah Nel yang melihat hal tersebut Langsung mengarahkan senjatanya ke arah Shen Sembari memerintahkan Lulu untuk keluar Karena jika tidak Maka ia tidak segan-segan akan menghabisi Shen saat ini juga Dilan pun lantas menyuruh Shen untuk Segera berlari masuk melalui pintu belakang Namun sial, Nel yang mendengar hal tersebut Langsung menembak Shen sampai tumbang Melihat Shen tumbang, Chat lantas mendekatinya Dan langsung memegang leher Shen sembari mengatakan bahwa Hanya ialah yang berhak memiliki Lulu Alhasil Shen pun akhirnya tewas Di dalam rumah, Lulu yang sedih karena kekasihnya telah tewas Langsung disuruh oleh Dilan untuk tetap bersembunyi di dalam kamar mandi Sedangkan ia akan menghadapi Nel dan kawan-kawan Terlihat Nel dan kawan-kawan pun mulai berjalan masuk ke dalam rumah Dilan Namun sial untuk Chat Chat yang masuk duluan ke dalam rumah Tidak sengaja menginjak jebakan yang membuat ia harus beradu cingur dengan paku Melihat hal tersebut, Nel dan Marni langsung mencari jalan masuk lain Dan kesialan pun menghampiri Marni Marni yang tidak sengaja menginjak jebakan di pintu samping Harus bersabar saat sebuah anak panah mengenai pundaknya Di sisi lain, Chat yang sudah berhasil melepaskan diri dari paku-paku tersebut Langsung beranjak keluar rumah Sedangkan Dilan yang melihat Nel telah berhasil masuk ke dalam rumah Mulai melakukan adegan tembak-tembakan sampai peluru Dilan habis Di mobil terlihat Marni dan Chat sedang mencari obat untuk menghilangkan rasa sakit Di dalam rumah, Dilan dan Nel pun melanjutkan pertarungan mereka dengan melakukan pertarungan tangan kosong Lulu yang melihat pertarungan tersebut tiba-tiba langsung disergap oleh Marni dari belakang Alhasil Dilan yang melihat Lulu telah tertangkap langsung menyerah kepada Nel Melihat Dilan telah menyerah Marni lantas mengatakan pada Lulu bahwa ia akan segera menghabisinya Namun Lulu yang melihat kesempatan di saat Marni sedang mengoceh Langsung menyerang Marni menggunakan senjata paku sampai tewas Dilan yang melihat hal tersebut langsung menyerang Nel juga Namun sial, disini Nel mampu mengalahkan Dilan menggunakan pisau cantik Chat yang melihat hal tersebut langsung berlari keluar rumah Sedangkan Lulu langsung menyerang Nel menggunakan pisau Namun karena Nel merupakan psikopat yang kuat Ia langsung balik menyerang Lulu sampai nyaris tewas Beruntung Dilan yang masih kuat berdiri langsung menyerang Nel sampai tumbang Setelah itu, Lulu lantas membawa Dilan menuju ke rumah sakit Namun sebelum keluar rumah, tiba-tiba Dilan terjatuh Disini, Dilan mulai bercerita tentang istri dan anaknya yang tewas karena sebuah kecelakaan Setelah beberapa menit bercerita, Dilan dan Lulu yang baru keluar dari rumah Melihat Nel yang ternyata masih hidup memohon agar Lulu mau mengantarnya juga ke rumah sakit Namun Lulu yang masih sakit hati langsung menyerang Nel menggunakan pisau sampai tewas Setelah itu, Lulu dan Dilan pun langsung menuju ke rumah sakit Di pertengahan perjalanan, Lulu yang melihat Chat sedang berlari Langsung menabraknya sampai tumbang Melihat tamannya tersebut sudah tidak berdaya Ia pun lantas menyerang kedua mata Chat sampai tidak bisa melihat Setelah itu, Lulu dan Dilan pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah sakit Namun, belum sampai di rumah sakit, Dilan sudah tewas terlebih dahulu Dan kisah pun akhirnya selesai Oke guys, bagaimana menurut kalian ceritanya? Bagus atau kurang bagus? Ya, apa ya? Hah, komen aja di kolom komentar ya kan? Tapi jangan lupa di subrek gitu kan? Biar gue semangat bikin kontennya, oke? Jangan lupa di like guys Karena like kalian itu sangat penting Untuk kelangsungan channel ini dan para konten-konten gue berikutnya gitu ya kan? Oke guys, thanks for watching this video And stay on Sido Squad Enjoy your life like a king guys Ketemu lagi dengan gue di video gue selanjutnya tentunya Ini gak ada yang perlu dijelasin ya Karena ceritanya sudah sangat jelas ya Oke, bye guys Selamat menikmati Jalan yang panjang Jalan yang panjang Telah kita Lalui bersama Dan yakinlah bahwa Kita bisa Kalahkan dunia Ia takkan berubah Semua yang ada Takkan berakhir Kini kita bersama Berubah waktu Kini tak bergerak Bilang berganti Dan kita yang punya Terima kasih telah menonton! 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 Takkan berakhir, kini kita bersama Berubah waktu, kini tak menyerah Hilang berganti, inilah kita yang punya Udah kita yang bukan